Halo, Assalamualaikum Dulur Selamat malam bersama saya, Celpa Wideo Ngawi Di video kali ini saya akan menerangkan mengenai power amplifier kuasi ya, atau power amplifier dengan, yang menggunakan final dengan satu jenis TR final saja, seperti itu Nah oke, sebelum nanti ke videonya silahkan subscribe bagi yang belum subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak gantikan dulu terbaru dari saya, terima kasih Nah, oke lulur ya kita nanti ke videonya power amplifier kuasi komplementari ya, mungkin dulur-dulur sudah ada yang familiar atau sudah bikin bahkan, atau mungkin di antara dulur-dulur banyak yang mungkin belum paham ya, maksudnya baru tahu, baru tahu namanya, tapi mungkin belum tahu seperti apa untuk penjelasannya dan belum pernah nyoba gitu, nah di video kali ini saya akan mencoba menerangkan lor, jadi apa itu power amplifier kuasi gitu, kuasi ya, jadi tulisannya itu k-u-a-s-y, kuasi nah jadi power amplifier kuasi ini dia menggunakan untuk TR finalnya, jadi power amplifier ini dia hanya menggunakan TR final satu jenis saja misalkan dia menggunakan transistor NPN atau yang positif atau yang positif itu semuanya positif dan kalau PNP atau negatif itu maka TR finalnya negatif semua gitu, jadi intinya untuk TR finalnya itu tidak berpasangan ya alias hanya menggunakan satu jenis saja nah kalau power amplifier biasa ya seperti SOCE lain sebagainya itu pada umumnya menggunakan transistornya itu satu pasang ya untuk TR final jadi berpasangan nah kalau kuasi ini cuma satu jenis gitu nah jadi kuasi power amplifier dengan sistem kuasi ini bisa diterapkan pada semua power amplifier lor ya jadi bisa diterapkan di SOCL OCL terus driver lain seperti misalkan Safari terus microboostrap lain sebagainya pokoknya di semua driver itu bisa diterapkan dengan menggunakan sistem kuasi ini nah jadi saya terangkan dulu mengenai kuasi jadi sistem kuasi ini adalah sistem power amplifier jaman dulu lor nah jadi jaman dulu jaman dulu itu TR atau transistor itu cuma ada satu jenis yaitu jenis NPN atau jenis positif ya nah misalnya contohnya ini 2SC5200 nah ini kan TR NPN atau positif nah jadi jaman dulu itu TR itu cuma ada satu jenis saja jenis positif gitu jadi power amplifier itu menggunakan finalnya itu cuma satu jenis satu jenis saja gitu nah lalu karena seiring berjalannya waktu itu ada diciptakan juga power dengan apa namanya transistor yang PNP gitu yang negatif gitu tapi jaman dulu walaupun sudah ada TR yang negatif ini tapi harganya masih mahal karena langka dan juga pembuatannya susah gitu kalau jaman dulu jadi rata-rata power jaman dulu itu hanya menggunakan final jenis NPN atau positif saja seperti itu nah sekarang karena jaman itu sudah semakin canggih dan semakin berkembang maka dari itu untuk power amplifier sekarang menggunakan TR berpasangan ya untuk finalnya gitu jadi bisa kita simpulkan kalau kuasi sistem kuasi ini adalah sistem power amplifier jaman dulu gitu kalau sekarang mungkin ya gak perlu kuasi karena sudah ada TR yang berpasangan gitu nah tapi sistem kuasi ini atau sistem power kuasi ini dia bisa dimanfaatkan bagi dulur-dulur yang mempunyai TR final cuma satu satu jenis gitu misalkan dulur-dulur punya TR 5200 saja gitu nah mungkin TR nya ini cuma sejenis gitu misalkan TR ini ya 5200 gitu cuma sejenis dan dulur-dulur punya banyak gitu misalkan punya 20 biji gitu nah yang yang ininya mungkin mati atau kenapa gitu ya nah terus punya yang NPN ini 20 biji gitu nah daripada gak kepakai kan ya lebih baik dulur-dulur bikin power amplifier dengan sistem kuasi gitu dan juga untuk power sistem kuasi itu ada sedikit cara modifikasinya mungkin untuk cara modifikasinya kita akan apa namanya kita akan bahas di video-video berikutnya lor ya karena lumayan panjang kalau digabungkan jadi satu video nah jadi salah satu manfaat atau salah satu kelebihan kuasi sistem kuasi itu adalah bisa memanfaatkan TR-dulur-dulur yang gak kepakai gitu jadi TR yang tadinya cuma sepiji itu bisa kepakai karena kalau beli TR ini kan harus pasang lor ya kalau misalkan yang satunya mati ya berarti yang satunya hidup nanti gak bisa kepakai nah daripada gak kepakai lebih baik di sistem kuasi saja jadi nanti kepakai gitu saya juga gitu lor misalkan ada punya power amplifier gitu kan misalkan TR-nya itu salah satu mati gitu nah itu kan gak bisa daripada dibuang lebih baik dikumpulin yang sama sejenis terus nanti dibuat kuasi gitu itu lebih bermanfaat daripada dibuang ya seperti itu dan untuk sistem kuasi juga sekarang tergantung lor bisa pakai yang NPN saja bisa pakai yang PNP gitu jadi bisa pakai yang plus saja bisa pakai yang negatif saja gitu jadi tergantung dulur-dulur nah lalu untuk kelebihan daripada sistem kuasi ini salah satunya adalah output amplifier-nya itu dia anti-consulator gitu anti-consulator jadi misalkan dulur-dulur punya power kuasi terus gak sengaja antara outputnya output power-nya dan ground-nya itu jadi satu ya gandeng seperti yang pernah saya diserangkan di video sebelumnya itu gandeng misalkan nah maka si power kuasi itu gak akan rusak lor cuma ya cuma suaranya serak gitu nanti gak rusak jadi itulah salah satu kelebihan dari power kuasi itu dia outputnya itu anti-consulate gitu bisa dibilang anti-consulate walaupun dia gak menggunakan walaupun gak menggunakan speaker protector ya tapi anti-consulate lor nah itu salah satu keunggulan lah daripada power yang menggunakan sistem kuasi selain itu juga bisa memanfaatkan TR yang udah gak kepake dan juga anti-consulate jadi ya bisa dibilang keren lah lor gitu tapi kalau jaman sekarang kalau dulur-dulur beli kit-kit di tokoan atau di perakit itu jarang banget TR ataupun jarang banget driver yang menggunakan TR final dengan sistem kuasi ya karena enak emang TR final ini kan belinya sepasang jadi yang gak bisa kalau apa namanya kalau ngerancang power dengan sistem kuasi itu nanti ya gak akan laku lor karena TR nya mungkin susah untuk finalnya kecuali kalau kita punya TR finalnya gak kepake cuma satu jenis gitu terus kita mau bikin kuasi nah itu kita bisa ada cara modifnya nanti akan kita bahas lor di video-video selanjutnya supaya dulur-dulur yang punya TR bisa kepake gitu gak kebuang seperti itu macam-macam lor bisa sanken juga bisa terus ngw apa lain sebagainya juga bisa nah ini karena saya adanya toshiba jadi saya contohkan pake toshiba ini bisa pake yang sc ini misalkan sc pake yang sc semua ya bagian plus sc semua bagian min sc semua gitu kalau dulur-dulur punya yang sa itu juga bisa misalkan yang plusnya pake sa semua misalkan 10 biji di sa di bagian plus lalu bagian min pake sa juga di bagian 10 biji gitu nanti bisa nah itu mungkin dulur ya mungkin pengenalan sedikit pengenalan mengenai driver dengan sistem kuasi gitu jadi bisa nambah pengawas apa namanya pengetahuan dulur-dulur juga dan nanti mungkin di next video akan saya buat cara modifikasinya di driver scl506 lah lor ya kita nanti akan buat video di 504 atau 506 karena driver itu yang paling banyak digunakan jadi nanti ya supaya banyak juga yang bisa mempraktekannya itu lor ya terima kasih sudah nonton video ini semoga ada manfaatnya kita akan sambung di video-video kita selanjutnya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam damai josh selamat menikmati